Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan disini saya akan membuat daftar harga menu makanan untuk lebih mudah, sudah saya foto dulu ini daftar kedai jus popi kita tulis saja dari tepi kedai kasih jarak 2 baris saya jarak lagi untuk nomornya kita pakai saja angka yang berurut salat otomatis bisa seperti ini, salat ke bawah biar dia continue kemudian kita baru menuliskan nama-namanya saya perkecil saja ini biarkan lebar kolom seperti apa adanya dulu kita tuliskan dulu sampai selesai untuk menulis lebih cepat dengan ke bawah terlebih dahulu soalnya kita mudah menekan enter setiap kali kita menekan teh, dia berubah sendiri menjadi the, jadi diubah secara manual saja sisanya dihabis ini bisa saya perbesar terlebih dahulu setelah ditulis semua agar rata tengah nah maksudnya agar lebar tabel menyesuaikan kita tekan ALT OCA kita tekan ALT OCA baru kemudian disini kita menuliskan harganya untuk menuliskan harganya tuliskan secara langsung nah seperti itu kemudian bisa setelah ini baru kita format menjadi format angka nah disini pada number ini kita pilih accounting ada rupiahnya RP oke jika muncul bintang berarti kurang lebar kita lebarkan nah seperti ini kemudian untuk bawahnya adalah daftar harga makanan menulis selalu dari tepi prosesnya sama tuliskan angkanya kemudian makanannya inilah daftar makanan sudah jadi kita tinggal memperbaiki formatnya agar rata tengah ini kita kasih pada horizontalnya kita pilih center across selection berarti dia rata untuk area yang diseleksi oke fontnya kita perbaiki semuanya berarti mengklik yang pojok saja misalnya pakai ini adot gotik standar untuk judul bisa kita perbesar memperbesar semuanya terlebih dahulu dengan 14 melebarkan kolom secara otomatis dengan ALT OCA judulnya kede just mbak popi akan saya perbesar lagi jadi 22 misalnya daftar harga semuanya mau saya tengahkan belati alignment center across selection agar lebih cantik kasih underline ini bisa di copy painter atau format painter ke bawah yang untuk makanan menyisipkan kolom IR ALT IR setelah tabel daftar harga diketik kita tinggal membuat variasinya disisipkan satu kolom ALT I C sisipkan juga satu baris ALT I R nantinya untuk membuat frame nya nah sekarang kita akan menghias judulnya bisa kasih warna merah agar menyala bawahnya kuning untuk memberi warna background itu berada disini bisa kasih warna kuning begitu juga untuk daftar harga minumannya ini kasih warna biru misalnya background bawahnya ini agar sama dengan bawah kita format painter saja ini kita format painter kita turunkan ke bawah seperti ini biar sama selok coklat saja sedangkan ini kasih warna kita tinggal membuat frame nya contoh frame seperti ini frame frame ini atau bingkai itu bisa kita dapatkan di google ini kita tulis saja frame foot png frame foot png itu maksudnya agar tengahnya kosong gak ada tag gak ada gambarnya ini kosong kita bisa mendownload salah satu nah ini setelah muncul disini kita bisa klik kanan kita pilih save image ini klik tapi yang kanan kita pilih shift image kita kembali ke axle nya kita sesuaikan begitu juga lebarnya ke bawahnya untuk melihatnya kita bisa menekan preview atau ctrl p berarti inilah hasilnya seandainya pada tampilan kurang full berarti bisa kita tambah jarak barisnya pada ore ini yang tadinya 22 diganti 26 ataupun 28 menyesuaikan kontak kalimatnya begitu juga disini kolomnya kolomnya bisa diperlebar ataupun dipersempit sesuai dengan lebar halamanya sekarang saya preview lagi sekarang sudah cukup ini karena saya pada big setup ini saya perlebar lagi pada prosentasenya berarti di samping pada lembar kerjanya saat mencetak kita juga bisa memperbesar prosentase tampilan menjadi 135 ataupun menyesuaikan seandainya memperkecil berarti kita perkecil jadi di bawah 100 saya oke inilah tampilan setelah jadi untuk background belakang ini juga bisa memakai kertas yang berwarna ataupun pada layarnya yang kita kasih warna agar tercetak berwarna itulah cara membuat daftar menu dengan Excel terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati